Biologi Stadis berbicara sebagai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Harga Mati Toleransi Bineka Tunggal Ika Begini judulnya Sebaiknya apologeter abal-abal ditangkapi Ditangkap aja, iya betul ya Apologeter abal-abal Sebenarnya dasar untuk berapologit itu ada nggak? Ada 1 Petrus 3 ayat 15 Perhatikan baik-baik Perempuan yang suka nangis bumbay itu Kemudian mata melotot Kumis lele Kemudian wak labu Kemudian mampet dia mampet Kemudian deking gragas Dan Nabi Teh Celop itu yang bolak-balik surga Dia tidak berhak sebagai apologit Kristen Mengkuduskan Kristus saja nggak Yang dikuduskan Bapak Yang dikuduskan Segitiga Yang dikuduskan Tritunggal Sebaiknya gimana Pak? Tangkapi aja Ya Tangkapi aja Karena cuma bikin gaduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Villa Memasuki bulan Ramadan Hari 10 yang terakhir ini Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi Di Republik Indonesia kita tercinta ini Salah satunya adalah penangkapan pendeta Yusuf Manubulu Yang justru membuat semua apologit-apologit Kristen itu bergetar Dan sahabatuan Villa Mari kita doakan apologit-apologit muslim itu terhindar dari bencana apapun Dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan, ketabahan, dan kekuatan Untuk selalu membela Islam kita, iman kita, dan ihsan kita Sahabatuan Villa Tentunya banyak sekali pendeta-pendeta Atau apologit-apologit dari kekristenan itu Yang kemudian berreaksi atas terjadinya penangkapan pendeta Yusuf Manubulu ini Tetapi ada berita terbaru Yang mengatakan bahwa sebetulnya pendeta Yusuf Manubulu ini Bukan ditangkap Tetapi menyerahkan diri setelah dia tahu adanya surat untuk menangkap Jadi pendeta Yusuf Manubulu ini mungkin tidak mau ditangkap Karena itu perbuatan yang memalukan bagi pengalaman hidup dia Jadi dia itu berusaha untuk menyerahkan diri Mungkin dia juga sudah tahu kalau dia itu merasa bersalah Karena setahu kita, setahu sepanjang dia bikin konten itu Biasanya kontennya itu kan selalu konten yang menurut saya itu bentuknya adalah hiburan Bukan konten untuk berapologit ya Karena bentuknya hiburan Maka dia itu menghalalkan segala cara untuk meraup pundi-pundi keuangan itu Termasuk si murtadong-murtadong palsunya itu Yang indikasinya mereka dibayar Entah bayarannya berapa tapi pernah ada yang bilang dua tahun yang lalu itu Satu kali berkesaksian itu katanya 5 juta Saya lupa itu di channelnya siapa gitu ya Waktu itu saya masih belum punya channel kayaknya Saya tahu itu Kemudian berita ini sampai ke pendeta Henry Tandianta Nah ini pendeta yang Kristen ini ya Pendeta Henry Tandianta ini Kalau yang lainnya itu pendeta abal-abal Setuju saya dengan pernyataan pendeta Henry Tandianta ini Ini pendeta Kristen yang asli ini Karena pendeta Henry Tandianta itu tahu Mana yang harus berapologit Mana yang harus menjadi pendeta Mana yang harus menjadi evangelis Ya seolah-olah seperti itu Kemudian pendeta Henry Tandianta ini Jika berdiskusi dengan orang Islam Dia itu tidak pernah menyerang ya Bahasanya selalu santun Dimanapun dia berdiskusi Walaupun dia berdiskusi di roomnya sendiri Atau mungkin di roomnya orang-orang oten Itu dia selalu santai Justru pendeta Henry Tandianta ini Yang paling sering mendapatkan ancaman Mendapatkan apa namanya Cacimakian Apalagi beberapa bulan yang lalu Oleh Sovyatul itu yang katanya Pendeta kau kutub bas nanti Sampai seperti itu Sovyatul itu Menghujat pendeta Henry Tandianta itu Kalau hanya cacimakian seperti B.O.D.U.H. T.O.L.O.L.U. Itu paling sering diterima oleh pendeta Henry Tandianta ini Tapi justru yang beginilah pendeta Yang kita segani yang tidak pernah menghujat Sahabat Iwan Villa Henry Tandianta ini Justru dia menginginkan Beberapa apologet Kristen yang lainnya Itu agar ditangkap saja Karena mereka hanya mengatasnamakan Yesus Kristus Tetapi mereka itu hanya Mencari keuntungan dan Untuk mencela agama Islam Katanya demikian Nah mari kita simak Apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tandianta Dengan sopan Dan dengan hormat Dan dengan Santun lah otomatis begitu ya Dengan murni ya Harus dengan sopan Dengan hormat Sopan artinya ya Jangan memakai bahasa Kebun binatang Jangan memakai bahasa Rumah sakit jiwa Jangan memakai bahasa toilet Lalu Hormat Hormat pada apa Hormat pada Firman Tuhan Ya Bukan kok sambil berapologiter langsung Hormat Hormat ya Bukan begitu Hormat yang dimaksud Hormat pada Alkitab Firman Allah Kuduskan Kristus Yang jadi alat Teritunggal Tangkapi aja Dia cuman bikin gaduh Dan dia tidak boleh Mengatasnamakan Kristen Saya ulang Apologiter abal-abal Sebaiknya ditangkapi saja Saya sudah menyebut ya Selain Manuk berbulu Ada Sokatul Mentul-mentul Ada perempuan satu lagi ini Yang kurang lebih settingannya sama Dengan Dengan Manuk berbulu Suka pada orang nilpon Lalu bilang Kami mau masuk jadi Kristen Seperti itu ya Perempuan yang suka nangis Bombay itu Ya Ya Kemudian Mata melotot Ya Kumis lele Kemudian Wak labu Kemudian Mampet Dia mampet Kemudian Deking Gragas Ya Ya Dan Nabi Nabi Teh Celop itu Yang bolak-balik surga Dia tidak berhak Sebagai apologit Kristen Memuluk Apa Mengkuduskan Kristus saja Enggak Yang dikuduskan Bapak Yang dikuduskan Segitiga Yang dikuduskan Teritunggal Sebaiknya gimana Pak Tangkapi aja Ya Tangkapi aja Karena cuman bikin gaduh Lah kalau Kristus Enggak ditinggikan Otomatis Omongannya apa Omongannya adalah Menjelekan Keyakinan lain Pasti Begitu Pasti Ya Iya ya Contohlah HTD Contohlah HTD Nah Nah sahabat Iwan Villa Sudah kita dengarkan sendiri Dan sepertinya Perseteruan antara Pendeta Yusuf Manupulu Bersama Kruco-kruconya Seperti si Bombom Seperti si Lidara Raiwawa Kemudian Sovyatul Dan masih banyak lagi Yang lain Yang diusulkan Untuk kemudian Juga ikut Ditangkap Karena Kenapa Karena mereka juga Penghujat yang sama Sorry Mereka penghujat Dan Pendeta Yusuf Manupulu Ini adalah Pembohong Ya sama-sama orang Yang suka Membohongi publik Dengan argumen-argumennya Untuk menyudutkan Islam Intinya disitu Dan Pendeta HTD ini Saya pikir Ya benar juga sih Karena Umat Islam yang lain Reaktor-reaktor Youtuber yang lain Juga Merasakan hal yang sama Bahwa Siapa saja yang disebutkan Oleh Pendeta HTD tadi Itu adalah Mereka Penghujat Kecuali si Luga Ya kalau Luga Hon itu Ya Dia menyampaikan Apa yang dia asumsikan Dia menyampaikan Apa yang dia rasakan Tetapi Menurut saya Garang sekali Si Luga Hon Tambunan Atau Nabi ke-26 ini Melakukan penistaan Kita tidak pernah Mendengar itu Justru Si Luga Hon Tambunan ini Akrab dengan Apologet-apologet muslim Yang seperti ini Harus kita Apreciate Ya Kalau Pendeta HDD Caran saya Ya Kecualikan si Luga Hon Tambunan Oke sahabat Demikian dari saya Wabilahi Taufiq Wabilhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampol bang Mereka yang suka Memfitnah Islam Jangan kendorkan Perjuangan Sikat terus Sampai Kejutan Bung kembang Mulut mereka Yang menistahkan Jangan biarkan Kafir jahatnya Sesuka hati Menghina Islam Abang Alif Abang Alif Abang Alif sayang Kami dukung Perjuangan Menghempaskan Setan Dan tayangan Abang Alif sayang Terus syiar Kebenaran Tampol 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 para kafir jahatnya Tampol para kafir jahatnya üst about Tep.. Tampol Manhattan Tendang bang Tendang bang Pakai jurus tendangan Bayangan Biar mereka menjadi Pak ham Jangan main-main dengan Islam Abang Alif sayang kami dukung perjuangan Menghempaskan setan gentayangan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran Tampol, tampol para kafir jahat Tampol, tampol para penghujat Islam Malam kudus, nyisuh nyisuh nyam Tampol